Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Capres Kawapres, Nomor Urut 1, Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, meminta Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anis Baswedan. Hal ini disampaikan jurubicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anis Baswedan yang viral di media sosial X. Sebagai informasi, akun pengguna X.Lapi Slot mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar yang ditulis Rifan Aryansyah itu bertuliskan, izin Bapak, nembak Kepala Anis hukumannya berapa lama ya? Timnas Amin meminta Tim Satuan Tugas, Satgas, pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk tetap waspada. Namun demikian, tim pengamanan ex-gubernur DKI Jakarta itu diminta tetap bersikap humanis ketika Anis Baswedan bertemu dengan rakyat. Atas peristiwa ini, tim hukum dari Timnas Amin pun telah melaporkannya ke Kepolisian. Timnas Amin berharap Kepolisian dapat mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi Pemilihan Umum, Pemilu, 2024. Timnas Amin